Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kesehatan Industri dan Pertambangan Serikat Sejahtera Indonesia atau SPKPSI Brau pada Kamis pagi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Brau. Guru dan mahasiswa sudah bersatu, yakin dan pastikanlah bahwa kondisi negara, bahwa kondisi suatu daerah sedang tidak baik-baik saja. Unjuk rasa ini dilakukan untuk mendesak keputusan manajemen PT Bumalati agar segera memberikan solusi terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 85 orang karyawannya yang semuanya merupakan tenaga kerja lokal. Setelah mediasi yang dilakukan di kantor Disnaker Trans, seluruh rombongan kemudian melanjutkan aksinya di depan halaman kantor bupati dan direspon baik oleh Bupati Brau yang langsung mengundang perwakilan Serikat Buruh ke ruang kerja untuk bernegosiasi terkait solusi yang akan dilakukan nantinya. Bahwa hampir mayoritas dari karyawan yang 66 ini adalah putra daerah. Padahal tentu sangat ironis kan, ketika ada perusahaan tambang yang bekerja di Keputai Brau, orang non-vokal di seluruh yang mayoritas bekerja, kemudian putra daerah sendiri, dan dapat saja sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada atau tidak. Setelah nanti akan sebabnya juga di tegur juga mereka yang sebab tidak boleh PHK seseorang kalau tidak melalui proses dulu. Di bulan ini setelah dirumahkan tiga bulan sekitar 66 orang dan selanjutnya akan melakukan perusahaan menkerja sekitar 227 di awal Januari. Kami minta tidak ada perusahaan menkerja untuk karyawan lokal. Harapan saya kami sebagai Ketua Serikat, saya Bumalati tidak melakukan PHK masal dengan alasan efisensi. Kalaupun jalan terakhir Bumalati akan melakukan perusahaan bekerja, tolong jangan orang lokal dulu, karena orang lokal aset dari daerah sini, dan ironis sekali orang lokal jadi pengangguran di daerahnya sendiri. Dari hasil perundingan, Bupati menyarankan agar Serikat Buruh mengirim surat kepada manajemen PT. Bumalati, PT. Brokol, Disna Kertrans, serta pengawas provinsi yang melakukan hearing atau sidang dengar pendapat guna memecahkan permasalahan tersebut. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Indonesia, Mordekan, Mordekan!